Pada saat ini, si Shen Hong juga sedang tidak dalam kondisi yang baik. Dia telah kehilangan inisiatif sejak awal. Serangan diam-diam si Kong Kiyu berhasil, dan kemudian 49 pedang besar berwarna ungu emas milik Zwa Wen menusuk jiwa ilahinya. Dia telah menderita luka dalam yang cukup parah. Sekarang, setelah dengan paksa melepaskan domain ilahinya dan memaksa si Kong Kiyu mundur dengan pukulan, dia bisa merasakan rasa lemah perlahan-lahan melonjak ke dalam hatinya. Namun, ekspresinya segera berubah. Tiba-tiba dia merasakan tekanan mengerikan mengalir dari kekosongan di belakangnya. Dia sangat akrab dengan tekanan ini. Bukankah itu tekanan cermin sejati tiga api yang dia rasakan di Sekte Dewa Bela Diri Hong? Semut ini. Dia benar-benar bisa menggunakan cermin sejati tiga api lagi. Si Shen Hong tiba-tiba berbalik. Ia melihat tangan kanan Zua Wen menggenggam erat cermin perunggu yang agak pecah. Namun, cermin perunggu yang tidak mencolok inilah yang telah memusnahkan hampir semua petinggi di Sekte Hong Marsial Divine. Selain itu, cermin itu bahkan telah menghancurkan dua per lima wilayah Sekte tersebut. Semut. Mati. Niat membunuh si Shen Hong meningkat. Dia tahu bahwa Zua Wen membutuhkan waktu untuk mengumpulkan kekuatan agar dapat mengaktifkan cermin sejati tiga api secara paksa. Dan jangka waktu ini cukup baginya untuk mendekati Zua Wen dan membunuhnya. Oleh karena itu, si Shen Hong menyerang tanpa ragu-ragu. Dia meninju dan sebuah jejak tinju mengerikan seluas gunung muncul di langit. Ketika jejak tinju raksasa itu muncul dan mendarat di tubuh Zua Wen, satu sosok berdiri di depan Zua Wen dan melancarkan pukulan serupa, menghalangi jejak tinju itu. Sosok yang menghalangi jalan Zua Wen adalah si Kong Kiyu. Zua Wen, gunakan kekuatan cermin sejati tiga api sebanyak yang kau mau. Aku akan memblokir serangan si Shen Hong untukmu selama kurun waktu ini, kata si Kong Kiyu dengan tenang. Zua Wen tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, ia menyalurkan energi dalam tubuhnya ke cermin sejati tiga api dengan kecepatan yang lebih cepat. Api darah yang mengerikan itu menjadi lebih ganas, melesat lurus ke langit dan menyulut lautan api darah yang tak terbatas. Si Kong Kiyu, kamu masih belum menyadari kesalahanmu. Jika kau berlutut di hadapanku dan memohon belas kasihan, mungkin aku akan melupakan masa lalu. Jika tidak, jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Si Shen Hong terkejut sekaligus geram. Si Kong Kiyu ini benar-benar hina. Dia berani menghalanginya di saat genting ini. Si Kong Kiyu mencibir. Dia tidak menjawab pertanyaan si Shen Hong. Namun, gerakan tangannya menjadi lebih cepat dan lebih kuat. Serangannya menjadi lebih ganas. Si Kong Kiyu, mengapa kau menghianati sekte Hong Martial Divine? Kapan aku, si Shen Hong, pernah memperlakukanmu? Si Shen Hong melihat bahwa dia tidak dapat mengalahkan si Kong Kiyu sepenuhnya dalam waktu singkat. Pada saat yang sama, dia juga merasakan aura Zhuowen semakin kuat. Dia hampir meraung marah, tetapi hatinya dipenuhi dengan keraguan. Si Kong Kiyu adalah orang kedua yang memegang komando di sekte Hong Martial Divine. Posisi dan wewenangnya hanya di bawahnya. Dia masih merasa agak sulit untuk percaya bahwa si Kong Kiyu akan menghianatinya. Ini sungguh tidak masuk akal. Si Kong Kiyu berusaha sekuat tenaga untuk menahan serangan si Shen Hong. Tiba-tiba, dia membuka mulutnya dan berkata, Si Shen Hong, apakah kamu masih ingat keluarga si? Si Shen Hong tertegun dan tanpa sadar bergumam pada dirinya sendiri, keluarga si. Huhu, kamu memang orang terkemuka yang ingatannya pendek. Sepuluh ribu tahun yang lalu, keluarga nomor satu di negara bagian tengah, keluarga si, Mungkinkah kau lupa? Mata si Kong Kiyu mendidih dengan niat membunuh saat dia mengeram. MN, apakah kamu sisa dari keluarga si? Keluarga si ternyata masih memiliki orang yang hidup, si Shen Hong menatap si Kong Kiyu dengan heran. Namun, si Kong Kiyu tersenyum. Hanya saja senyumnya dipenuhi dengan niat dingin yang menusuk. Sepuluh ribu tahun yang lalu, keluarga nomor satu di negara bagian tengah, keluarga si, memiliki kejayaan yang tak terbatas. Mereka adalah kekuatan nomor satu yang sebenarnya di negara bagian tengah. Bahkan sekte Hong Martial Divine saat itu agak lebih rendah dibandingkan dengan keluarga si. Namun pada suatu malam sepuluh ribu tahun lalu, sekelompok yang terdiri lebih dari selusin ahli memasuki keluarga si dan langsung membunuh Eselon atas keluarga si, dan memusnahkan seluruh keluarga si. Dan ahli nomor satu keluarga si, si Shen Yong, seorang ahli hebat transformasi alam ilahi tingkat menengah, juga tewas dengan tragis. Nama asli si Kong Kiyu adalah si Saitama. Seribu tahun yang lalu, ia pernah pergi ke daerah utama Li Yuan untuk berlatih. Namun setelah dia kembali dari pelatihan, apa yang dia lihat adalah reruntuhan keluarga si serta mayat-mayat yang terkubur di reruntuhan tersebut. Saat itu, si Saitama berlutut di reruntuhan dan bersujud dengan penuh semangat, bersumpah bahwa dia pasti akan menemukan pelakunya dan membalaskan dendam keluarga si. Kemudian, dia menyeka air matanya dan meninggalkan reruntuhan keluarga si. Setelah ratusan tahun melakukan penyelidikan, akhirnya dia mengetahui alasan mengapa keluarga si dimusnahkan dan siapa pelakunya. Dulu, orang yang memusnahkan keluarga si adalah ahli transformasi iblis ilahi milik Hong Marsial Sengson. Dan alasan mengapa para ahli milik Hong Marsial Sengson pindah adalah karena keluarga si menyembunyikan petunjuk mengenai Prajurit Bintang Peringkat 5. Prajurit Bintang Peringkat 5 jauh lebih unggul daripada Prajurit Bintang Peringkat 4. Ia hampir tidak pernah muncul di negara bagian tengah. Bahkan di wilayah utama Li Yuan, Prajurit Bintang Peringkat 5 merupakan harta yang sangat langka. Meskipun keluarga si tidak memiliki Prajurit Bintang 5 sejati, petunjuk ini saja sudah cukup untuk mendatangkan malapetaka pemusnahan. Awalnya, petunjuk ini adalah rahasia terbesar keluarga si dan seharusnya dijaga dengan sangat baik. Orang luar seharusnya tidak mengetahuinya sama sekali. Namun, saat itu, Patriar Keluarga si dan Patriar Sekte Dewa Beladiri Hong Sisen Hong adalah sahabat karib. Selama percakapan, Patriar Keluarga si Sisen Yong secara tidak sengaja mengungkapkan petunjuk ini dan memerintahkan Sisen Hong untuk tidak pernah mengungkapkan informasi ini. Sisen Hong tentu saja berjanji berulang kali, tetapi ketika dia kembali ke Hong Marsial Divine Sek, dia segera melaporkan masalah ini ke eselon atas Hong Marsial Sengson. Apa yang terjadi selanjutnya tentu saja sudah jelas. Hong Marsial Sengson mengirim para ahli transformasi iblis ilahi dan memusnahkan keluarga si dalam satu malam. Dan karena si Sisen Hong berjasa dalam mengungkap rahasia ini, dia dianugerahi banyak sumber daya kultifasi. Awalnya, bakat si Sisen Hong tidak terlalu bagus. Namun, berkat sumber daya kultifasi ini, kultifasinya terus meningkat selama 10.000 tahun terakhir dan ia melompat ke tahap tengah transformasi alam dewa. Terlebih lagi, dia dengan lancar menjadi master sekte dari sekte Hong Marsial Divine. Setelah si Kiyu mengetahui hal ini, dia telah memutuskan untuk membunuh si Sisen Hong. Dengan demikian, ia mengubah namanya menjadi si Kiyu dan dengan lancar memasuki sekte Hong Marsial Divine. Selain itu, dengan kultifasi yang terus-menerus, kultifasinya dengan lancar mencapai tahap awal transformasi domain dewa. Namun, si Kiyu tahu bahwa bakatnya terbatas. Transformasi alam dewa tahap awal sudah menjadi batasnya. Kecuali jika dia menemukan kesempatan yang tidak terduga, akan sulit baginya untuk maju. Namun, si Sisen Hong berbeda. Dia telah memberikan kontribusi besar dan diberi banyak sumber daya dan artefak dewa yang kuat oleh Hong Marsial Sengson. Kecuali kultifasinya lebih kuat dari si Sisen Hong, tidak mungkin dia bisa membunuh si Sisen Hong. Saat itu, dia bekerja sama dengan Luo Lingyu karena bakat Luo Lingyu jauh lebih baik daripada dirinya. Dia percaya bahwa Luo Lingyu pasti akan melampaui si Sisen Hong suatu hari nanti dan membunuhnya. Oleh karena itu, dia mengusulkan untuk bekerja sama dan membiarkan Luo Lingyu pergi. Tetapi sekarang, Zhuawan tidak hanya memperoleh cermin sejati tiga api, tetapi dia juga memperoleh pengakuan dari roh artefak dan dapat menggunakan kekuatan cermin sejati tiga api. Kekuatan cermin sejati tiga api jauh lebih kuat darinya. Dia yakin bahwa cermin sejati tiga api dapat melukai atau bahkan membunuh si Sisen Hong. 3872 Si Sisen Hong, kamu harus mati hari ini. Si Kong Kiyu teringat klansi yang telah hancur, dan matanya menjadi merah tak tertandingi. Serangannya menjadi lebih ganas. Raut wajah si Sisen Hong tidak terlalu baik. Meskipun dia bisa merasakan permusuhan samar-samar dari si Kong Kiyu terhadapnya di masa lalu, dia selalu berpikir bahwa si Kong Kiyu adalah penerus klansi. Namun, dia selalu berpikir bahwa ini karena si Kong Kiyu menginginkan posisinya sebagai Master Sekte. Meskipun dia waspada, dia tidak terlalu peduli tentang itu. Karena menurutnya, dengan bakat alamiah dan kekuatan yang dimiliki si Kong Kiyu, begitu dia mengundurkan diri dari Jabatan Master Sekte di masa mendatang, dia secara alami akan menyerahkan Jabatan Master Sekte itu kepada si Kong Kiyu. Namun, yang tidak diduganya adalah bahwa si Kong Kiyu menunjukkan permusuhan kepadanya sepenuhnya karena masalah klansi. Ini adalah situasi hidup dan mati. Si Kong Kiyu, minggirlah dari jalanku. Si Sisen Hong meraung, tetapi hatinya kuat tetapi tidak cukup. Jiwa sucinya masih menyimpan niat pedang dari pedang besar ungu emas. Dia nyaris tidak mampu menahan niat pedang ini dan tidak mampu melepaskan semua kekuatannya. Si Kong Kiyu tentu saja melihat kemunduran si Sisen Hong. Serangannya menjadi semakin ganas, semakin menakutkan. Dia menjalankan prinsip bunuh diri dengan sangat baik saat Anda sedang terpuruk. Senior Sikong, minggirlah. Tiba-tiba, suara serius Zwa Wen datang dari belakang si Kong Kiyu. Si Kong Kiyu sangat gembira. Dia mati-matian menggunakan serangan terkuatnya dan melepaskan diri dari pertempuran si Sisen Hong. Kemudian, dia melihat Zwa Wen di belakangnya, memegang Trivi Retro Mirror di satu tangan. Dan di atasnya, lautan api darah yang tak berujung dengan cepat mengembun menjadi gunung darah yang terbakar dengan api darah yang mengamuk. Tatapan mata Zwa Wen dingin dan tanpa emosi. Tangan kanannya membentuk jari pedang, menunjuk ke cakrawala, lalu tiba-tiba mengayun ke bawah. Gunung darah di langit jatuh dengan kecepatan yang mengerikan, meninggalkan jejak darah terang di udara. Pupil mata si Sisen Hong mengecil. Dia ingin mundur, tetapi tidak peduli bagaimana dia mundur, dia sudah terkunci oleh aura gunung darah. Jadi kenapa kalau dia mundur? Kecepatan gunung darah itu sangat cepat. Dalam sekejap mata, gunung itu mendarat di tubuh si Sisen Hong. Segera setelah itu, api berdarah yang mengerikan meledak. Ledakan yang memekakkan telinga itu menelan area sekitar beberapa triliun mil. Adapun Zwa Wen dan si Kong Kiyu, mereka berdua sudah pergi terlebih dahulu. Lembah di bawah dan barisan pegunungan tak berujung di sekeliling lembah itu secara bertahap musnah, menghilang, dan runtuh dalam api darah. Pada akhirnya, pegunungan itu berubah menjadi jurang tak berdasar. Di atas jurang itu, api berdarah tak berujung membakar seolah-olah tidak akan pernah padam. Puci. Zwa Wen tiba-tiba memuntahkan setegup darah, dan wajahnya pucat pasi. Dia segera menarik Tri Fire True Mirror dan tanpa sadar menjauhkan diri dari si Kong Kiyu. Si Kong Kiyu melirik Zwa Wen dengan acuh tak acuh dan berkata, Zwa Wen, jangan khawatir. Aku, si Kong Kiyu, bukanlah orang yang hina. Berkat bantuan mula aku mampu membunuh si Sisen Hong. Aku bersumpah tidak akan merebut cermin sejati tiga api darimu dan aku berutang budi padamu. Zwa Wen masih menatap si Kong Kiyu dengan waspada. Dia bukan anak sapi yang baru lahir. Hanya berdasarkan kata-kata si Kong Kiyu, dia tidak akan dengan bodohnya mempercayainya. Si Kong Kiyu juga tidak peduli dengan tatapan mata Zwa Wen yang mencurigakan. Sebaliknya, tatapannya tertuju pada lembah tempat si Sisen Hong berada. Lebih tepatnya, itu bukan lagi lembah, melainkan jurang tak berdasar. Di atas jurang ini, api berdarah tak terbatas melayang. Dia menunjukkan sedikit kelegaan. Dia benar-benar tidak bisa merasakan aura si Sisen Hong lagi. Di bawah serangan yang mengerikan itu, si Kong Kiyu berpikir bahwa si Sisen Hong ini seharusnya tidak akan mampu bertahan hidup juga. Tetapi pada saat itulah si Kong Kiyu menjadi rileks, dan perasaan tidak enak yang kuat muncul dalam hatinya. Yang terlihat hanyalah sebuah tombak dewa yang tiba-tiba menyembul dari kekosongan di belakang si Kong Kiyu, dengan cepat menyapu ke arah punggung si Kong Kiyu. Upil mata si Kong Kiyu mengecil, tetapi reaksinya sangat cepat. Begitu tombak dewa itu menerjang, tubuhnya langsung bergeser ke satu sisi, menghindari tombak dewa yang pasti mengenai sasaran itu. Namun, kecepatan tombak dewa itu terlalu cepat. Meskipun si Kong Kiyu menghindari bagian vitalnya, ia tetap terkena tombak dewa ini di tulang belikat kirinya. Yang terlihat hanyalah darah segar yang menyembur dari tulang belikat kirinya. Si Kong Kiyu mengerang pelan dan jatuh dari udara dalam keadaan menyedihkan. Ketika si Kong Kiyu nyaris berhasil menyeimbangkan sosoknya di udara, tombak dewa di pusaran kehampaan itu menyapu abis. Dan apa yang keluar bersama tombak dewa itu juga merupakan suatu sosok. Si Sien Hong Pupil mata si Kong Kiyu mengecil, dia hanya merasa tak percaya saat menatap tajam ke arah laki-laki yang memegang tombak dewa ini. Dialah si Sien Hong Hanya saja si Sien Hong saat ini dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Pakaian di sekujur tubuhnya compang kemping. Bahkan rambutnya pun terbakar oleh api berdarah, menjadi botak. Kamu sebetulnya tidak mati. Si Kong Kiyu menatap si Sien Hong dengan tidak percaya. Di bawah serangan yang mengerikan itu, selain si Sien Hong yang sedikit menderita, dia tidak mengalami terlalu banyak luka. Si Sien Hong menyeringai dan berkata, Si Kong Kiyu, pemahamanmu terhadapku masih terlalu sedikit. Tahukah kau apa tombak dewa di tanganku? Baru pada saat itulah perhatian si Kong Kiyu tertuju pada tombak dewa di tangan si Sien Hong. Ia merasakan aura mengamuk mengalir keluar dari dalam tombak dewa. Pupil matanya mengecil dan dia berkata dengan suara rendah, ini adalah artefak dewa penghancur surga tingkat tujuh. Haha, ya, tombak ini disebut tombak penusuk ruang tanpa batas. Tombak ini terhubung ke ruang dimensi tertentu. Kekuatan cermin sejati tiga api memang sangat kuat. Namun, aku memanfaatkan tombak ini untuk memasuki ruang dimensi dan menghindari serangan tingkat itu. Mata si Sien Hong menjadi semakin senang dengan dirinya sendiri. Tangan kanannya tiba-tiba melambai. Niat tombak yang mengerikan menyapu, berubah menjadi angin kencang, bergemuruh menuju Zuawan yang tidak jauh dari sana. Awalnya, Zuawan berencana untuk segera melarikan diri begitu si Sien Hong muncul. Sekarang, melihat serangan si Sien Hong dengan matanya, dia tahu bahwa dia tidak bisa pergi lagi. Matanya menunjukkan jejak kekejaman. Dia mengeluarkan beberapa pedang besar berwarna ungu emas dan menebasnya di atas tombak itu. Poci. Zuawan terkejut saat mengetahui bahwa pedang besar ungu emas itu mudah dicincang oleh niat tombak. Kemudian, pedang itu mendarat langsung di tubuhnya. Seluruh tubuhnya dipenuhi darah segar, dan seluruh tubuhnya jatuh ke tanah dalam keadaan menyedihkan. Dan saat Zuawan mendarat di tanah, si Sien Hong bergerak. Dia melesat seperti kilat. Sasarannya adalah Zuawan. Zuawan menggunakan cermin sejati tiga api satu demi satu dan sudah sangat lemah. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi tandingan si Sien Hong? Begitu si Sien Hong mendarat di sampingnya, dia meninju perut Zuawan. Zuawan tiba-tiba memuntahkan seteguk darah dan berlutut di tanah dengan satu lutut. Napasnya menjadi sangat cepat. Si Sien Hong mengeluarkan sebuah cincin dan mengeluarkannya, menyelimuti sekeliling Zuawan. Cincin itu berubah menjadi tirai cahaya kemasan, membungkus seluruh tubuh Zuawan di dalamnya. Setelah melakukan semua ini, si Sien Hong tidak lagi memperhatikan Zuawan. Sebaliknya, dia bergegas keluar dengan cepat, menuju si Kong Kiyu yang tidak jauh dari sana. 3873 Si Kong Kiyu ketakutan setengah mati. Begitu si Sien Hong mengikat Zuawan, dia melepaskan teknik gerakannya dan mati-matian melarikan diri ke kejauhan. Setelah serangan Tri Fire True Mirror gagal, dia tahu bahwa dia tidak lagi memiliki kesempatan untuk membunuh si Sien Hong. Gemuruh Momentum yang mengerikan bergema dari ruang di samping si Kong Kiyu. Kemudian, ruang itu runtuh saat tombak dewa yang penuh dengan kekuatan dewa yang dahsyat melesat ke arah tulang rusuk si Kong Kiyu pada sudut yang sangat sulit. Upil mata si Kong Kiyu mengerut. Kakinya melangkah dengan dalam, nyaris menghindari tombak suci ini. Tombak dewa itu melesat melewati sisinya, lalu di bawah tatapan tak percaya si Kong Kiyu, tombak dewa itu tiba-tiba menyapu, badan tombak itu menghantam tulang rusuk si Kong Kiyu dengan keras. Poci Si Kong Kiyu memuntahkan seteguk darah, tubuhnya terlempar keluar dalam keadaan menyedihkan. Niat tombak yang mengerikan itu mengebor tubuhnya seperti belatung, menghancurkan semua meridian di tubuhnya. Sebuah telapak tangan tiba-tiba mencengkeram gagang tombak dewa, kemudian ruang itu hancur, dan sosok tirani si Senhong melangkah keluar. Aku orang yang menghargai bakat. Kalau kamu bukan anggota keluarga si, aku pasti akan mengampuni nyawamu. Sampai di sini, si Senhong menghela nafas dengan agak menyesal, lalu melanjutkan, sayangnya, kamu sebenarnya adalah anggota keluarga si, jadi kamu harus mati. Gemuruh. Begitu suaranya jatuh, mata si Senhong dipenuhi dengan niat membunuh. Kaki kanannya melangkah maju, dan lapisan-lapisan bayangan saling tumpang tindih di udara, dan dia muncul di depan si Kong Kiyu sebelum bayangan-bayangan itu menghilang. Si Kong Kiyu menghela nafas pelan. Dia tahu bahwa dia tidak bisa lolos dari kematian hari ini. Karena dia harus mati pada akhirnya, dia lebih baik mati dalam pertempuran. Dentang. Cahaya dingin yang menusuk muncul dan menerobos langit. Si Kong Kiyu menghunus pedang dewa, matanya dipenuhi dengan niat bertarung, dan cahaya pedang berkedip-kedip. Perlawanan yang sia-sia. Mata si Senhong berkilat mengejek. Tombak dewa di tangannya tersapu, dan tombak itu memancarkan kekuatan dewa yang dahsyat. Hanya terdengar suara dentang, pedang dan tombak itu saling beradu, dan percikan api yang menyilaukan meledak di kehampaan. Lapisan-lapisan riak energi tak berbentuk menyebar ke segala arah dalam arah berbentuk cincin. Dengan tombak ilahi di tangannya, serangan si Senhong sangat hebat dan kuat. Dia seperti dewa yang tak terkalahkan. Si Kong Kiyu melawan dengan sekuat tenaga, dan mengerahkan seluruh kemampuannya. Namun, berbagai lapisan wawasan pedang yang ia gunakan semuanya dapat dengan mudah diatasi oleh si Senhong. Si Kong Kiyu dengan sedih menyadari bahwa perbedaan antara dirinya dan si Senhong terlalu besar. Bukan hanya karena perbedaan kultivasi, tetapi juga karena artefak ilahi yang mereka miliki. Pedang dewa si Kong Kiyu hanyalah senjata dewa tingkat enam, sedangkan tombak dewa si Senhong adalah senjata dewa tingkat tujuh. Keduanya jelas tidak berada pada level yang sama. Yang paling banyak. Keduanya saling bertukar ratusan jurus berturut-turut. Tiba-tiba, bila dewa di tangan si Kong Kiyu mengeluarkan suara yang membuat jantung berdebar-debar. Setelah itu, si Kong Kiyu terkejut saat mengetahui bahwa ada banyak retakan di permukaan bilah dewanya. Retakan ini berantakan dan padat seperti jaring laba-laba, dan terus menyebar dari permukaan bilah seolah-olah masih hidup. Akhirnya, dengan suara yang keras, bilah dewa itu runtuh, pecah menjadi potongan-potongan logam yang tak terhitung jumlahnya. Si Senhong tertawa jahat. Tangan kanannya yang memegang tombak tiba-tiba mengencang. Kemudian, dengan goyangan pergelangan tangannya, tombak suci itu menerjang dan menghantam dada si Kong Kiyu. Of. Si Kong Kiyu memuntahkan seteguk darah. Dadanya menyempit beberapa inci, dan dia jatuh dari langit dalam kondisi yang menyedihkan. Setelah menabrak beberapa puncak gunung, dia akhirnya amruk di sebuah lembah. Si Senhong mendarat di lembah tanpa ekspresi. Dia diam-diam menatap si Kong Kiyu yang terbaring di tengah lembah. Si Kong Kiyu juga menatap si Senhong dalam diam. Matanya menunjukkan keputusasaan dan kebencian. Si Kong Kiyu, kegagalanmu yang terbesar adalah bekerja sama dengan semut suawan itu dan mengungkap identitasmu sebelum waktunya. Kata si Senhong acuh tak acuh. Pemenang mengambil semuanya, tidak ada yang perlu dikatakan tentang ini. Setelah si Kong Kiyu mengatakan ini, dia diam-diam menutup matanya. Dia sudah menerima takdirnya. Dia telah menyembunyikan dirinya selama hampir 10.000 tahun hanya untuk membunuh si Senhong. Namun setelah hari ini, dia telah kehilangan semua kesempatannya. Dia bahkan tidak dapat mempertahankan hidupnya. Si Senhong tidak berekspresi. Kekuatan ilahi melonjak di telapak tangan kanannya, mewujudkan tali kekuatan ilahi yang sepenuhnya mengikat si Kong Kiyu. Si Senhong mengangkat si Kong Kiyu dan meninggalkan lembah. Setelah beberapa saat, dia tiba lagi di lokasi Zouan. Dia melihat Zouan duduk dengan lesu di dalam perisai cahaya yang dibentuk oleh cincin itu. Dia mendengar suara sosok si Senhong melintas dan perlahan mengangkat kepalanya. Matanya dipenuhi dengan kengganan. Si Senhong diam-diam menatap permukaan perisai cahaya yang sedikit redup. Dia mencibir dan berkata, cincin ini juga merupakan artefak ilahi tingkat 7 yang menghancurkan surga. Dalam kondisimu saat ini, kamu tidak dapat menghancurkannya sama sekali. Tidak perlu berjuang dengan sia-sia. Wajah Zouan tampak muram. Terutama saat melihat si Kong Kiyu yang setengah mati di tangan si Senhong, jejak keputusasaan muncul di hatinya. Kesenjangan antara dirinya dan si Senhong benar-benar terlalu besar. Kultifasinya saat ini hanya pada tahap tengah transformasi Dewa Void. Bahkan kultifasi jiwa ilahinya hanya pada transformasi ke-6 yang menembus surga. Alasan mengapa dia berani bekerja sama dengan si Kong Kiyu untuk menghadapi si Senhong terutama karena kekuatan cermin sejati tiga api. Sayangnya, cermin sejati tiga api gagal diambang keberhasilan pada akhirnya. Dan sekarang, dia tidak punya cara apapun untuk berhadapan dengan si Senhong. Saat ini, dia adalah seekor ikan di talenan si Senhong, yang berada dalam belas kasihannya. Si Senhong melihat Zouan tetap diam dan alisnya sedikit berkerut. Dia melanjutkan, kamu tidak perlu berpura-pura bisu. Serahkan cermin sejati tiga api sekarang dan mungkin aku akan bersikap lunak. Zouan mencibir dan masih tidak berbicara. Dia tahu tidak ada gunanya mengatakan apapun. Si Senhong mendengus dingin. Dia mengangkat kerah baju Zouan dan tanpa basa-basi merobek cincin roh di jarinya. Akan tetapi, setelah indra keilahiannya menghancurkan batasan pada permukaan cincin roh, ekspresinya langsung menjadi jelek. Karena, dia hanya menemukan sedikit kristal kekacauan dan obat-obatan suci tingkat rendah di dalam cincin roh. Tidak ada jejak cermin sejati tiga api sama sekali. Berbicara, dimanakah sebenarnya cermin sejati tiga api? Eh, kau benar-benar punya dunia lain di dalam dirimu. Saat si Senhong berbicara, dia tiba-tiba mengeluarkan suara terkejut yang lembut. Ketika indra ketuhanannya menyapu tubuh Zouan, dia mendeteksi adanya kelainan. Ekspresi Zouan sedikit berubah. Dunia besarnya selalu tersembunyi dengan sangat baik. Para kultifator biasa tidak akan bisa mendeteksinya sama sekali. Mungkinkah si Senhong dapat mendeteksi dunianya yang agung? Indra ketuhanan si Senhong kembali pulih, dan secerca ejekan muncul di matanya. Kemudian, Zouan melihat si Senhong memegang tombak dewa dan tiba-tiba menusukkannya ke bahunya. Tiba-tiba, dimanapun tombak dewa itu lewat, ruang di sekitarnya akan runtuh. Tombak suci si Senhong disebut tombak penembus langit tanpa batas. Tombak ini dapat menembus sebagian besar ruang dimensi sesuka hati. Dunia besar Zouan sebenarnya dapat dianggap sebagai jenis ruang dimensi. Dengan karakteristik tombak penembus langit tanpa batas, tidaklah sulit untuk menerobos ruang dimensi dan menemukan dunia besar Zouan. Of! Tulang belikat Zouan tertusuk, dan darah muncrat keluar, membentuk hujan darah yang cemerlang di udara, berdesir saat jatuh. 3874 Dokio membuka matanya dan menatap Taoise yang jorok itu dengan bingung. Guru, ada apa? Tanyanya. Begitu Dokio selesai berbicara, seluruh dunia makro mulai berguncang hebat. Ombak setinggi puluhan ribu kaki muncul dari danau di samping mereka. Tanah di sekitar mereka mulai retak, membentuk retakan yang mengerikan. Seolah-olah jurang yang dalam telah muncul. Guru, apa yang terjadi? Ketakutan muncul di wajah Dao Jing, dan seluruh tubuhnya gemetar. Di sampingnya, senyum konyol di wajah Dao Kong menghilang sepenuhnya. Dia memeluk kepalanya dan berjongkok di tanah, gemetar tanpa henti. Ledakan. Langit dunia besar terbelah, dan tombak dewa menyapu badai dingin yang menusuk, melonjak dengan dahsyat sebelum akhirnya menusuk tanah dengan keras. Pupil mata penganut Tao yang jorok itu mengecil. Ia melihat sosok berdiri dengan satu kaki di ujung tombak dewa. Ia menyilangkan lengannya dan menatap dingin ke arah penganut Tao yang jorok itu. Si Shen Hong. Ekspresi pendeta Tao yang jorok itu berubah drastis. Dia tidak menyangka si Shen Hong akan memasuki dunia makro Zua Wen. Di mana Zua Wen? Sang penganut Tao yang jorok itu meraung. Si Shen Hong menatap pendeta Tao yang jorok itu dengan heran. Hong Sen Wu, kamu bahkan tidak bisa melindungi dirimu sendiri sekarang. Mengapa kamu mengkhawatirkan orang lain? Pendeta Tao yang jorok itu mengepalkan tangannya erat-erat. Dia menatap tajam ke arah si Shen Hong dan berkata, Zua Wen berasal dari Sekte Hong. Apa yang kau lakukan padanya? Mata si Shen Hong berkilat mengejek. Dia menggelengkan kepalanya dan menjawab, dia tidak jauh dari kematian. Namun, Anda tidak perlu khawatir. Anda akan segera mengikuti jejaknya. Pendeta Tao yang jorok itu meraung marah. Kebenaran yang luar biasa meletus dari tubuhnya. Dia terbang ke udara seperti manusia cahaya dan menyerang si Shen Hong. Si Shen Hong menggelengkan kepalanya. Dia membuka tangan kanannya dan mencakar udara. Ruang di sekitarnya tampaknya telah dikuasai oleh suatu kekuatan tak kasat mata dan menjadi sunyi senyap. Di sisi lain, Pendeta Tao yang jorok yang terbang di atas dengan bantuan Ki yang benar tiba-tiba berhenti. Seolah-olah waktu telah berhenti saat dia tetap tidak bergerak di udara. Hong Sen Wu, kultifasimu terlalu lemah. Terlebih lagi, energi alam hanya efektif melawan roh jahat. Tidak banyak pengaruhnya terhadap para kultifator. Di mataku, kau bahkan lebih tidak berguna daripada suawan itu. Si Shen Hong mengayunkan pedangnya dengan keras, dan Hong Sen Wu terlempar ke tanah. Seluruh tanah bergetar seolah-olah telah meledak. Pendeta Tao yang jorok itu mendengus dan memuntahkan setegup darah. Wajahnya sangat pucat. Menguasai, apakah kamu baik-baik saja? Dokio bergegas ke Taois yang ceroboh itu dan membantunya berdiri. Dia menatap si Shen Hong dengan ngeri. Si Shen Hong berkata dengan acuh-ta'acuh, aku akan mengurusi kalian nanti. Dengan itu, si Shen Hong berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang dari danau. Kehendak spiritual si Shen Hong menyapu seluruh dunia besar seperti badai. Dia mencari lokasi pasti dari cermin sejati tiga api. Tidak lama kemudian, si Shen Hong menemukan cermin sejati tiga api di dasar pegunungan yang sangat luas. Itu benar-benar cermin sejati tiga api. Kali ini, aku benar-benar mencarinya kemana-mana, hanya untuk menemukannya secara kebetulan. Si Shen Hong memegang cermin perunggu pecah di tangannya dan tidak bisa menahan tawa ke langit. Kali ini, hasil panennya terlalu berlimpah. Ia tidak hanya memperoleh cermin sejati tiga api, tetapi ia juga memperoleh sutra kebenaran langit dan bumi yang selalu diimpikannya. Ini seperti membunuh dua burung dengan satu batu. Si Shen Hong kembali ke danau lagi, hanya untuk melihat bahwa ketiga orang itu sudah tidak ada lagi. Hmm. Si Shen Hong berulang kali mengamati sekeliling danau dengan kehendak spiritualnya, tetapi dia tidak menemukan jejak pendeta Tao yang jorok itu. Tidak bagus. Rasa bahaya yang tak dapat dijelaskan muncul dalam benak si Shen Hong. Kemudian, seluruh dunia besar mulai runtuh, menyapu energi ledakan yang sangat mengerikan. Seluruh dunia besar meledak, runtuh dan terkompresi. Berengsek. Semut ini sebenarnya sedang menghancurkan dunia besar. Si Shen Hong berteriak neri. Tanpa berpikir panjang, dia menggunakan tombak penusuk langit yang tak tertandingi untuk menghancurkan ruang, berniat meninggalkan dunia besar. Namun, dia terlambat. Energi ledakan itu sudah menyebar, dan lengan kirinya langsung hancur menjadi debu. Namun, dia berhasil memasuki ruang dimensi yang telah ditembus tombak itu tepat pada waktunya. Pada saat ini, Zhuawan di dunia luar menahan luka-luka di tubuhnya dan melepaskan ketiga orang itu dari dunia besar. Kemudian, dia mengeluarkan kapal dewa dan segera melarikan diri ke kejauhan. Zhuawan, kamu baik-baik saja. Pendeta Tao yang jorok itu bertanya dengan cemas ketika dia melihat Zhuawan berlutut dengan satu kaki di tanah. Napasnya cepat, dan dahinya dipenuhi keringat dingin. Aku tidak akan mati untuk saat ini. Zhuawan tersenyum pahit. Kondisinya saat ini benar-benar buruk. Selain itu, dia telah mengambil inisiatif untuk menghancurkan dunia besar itu sendiri. Bahkan fondasinya sendiri pun rusak karenanya. Ledakan. Tiba-tiba, tombak dewa yang patah menembus udara dan menghancurkan sisi kapal dewa. Dengan ledakan dahsyat, kapal dewa di udara tiba-tiba runtuh. Suara ledakan yang mengerikan meletus dari lambung kapal. Ekspresi Zhuawan berubah drastis. Dia meraung dan melambaikan lengan bajunya, menyapu ketiga orang itu ke dalam lengan bajunya. Kemudian, dia menyeret tubuhnya yang terluka parah keluar dari kapal dewa. Mati kau, semut. Tidak lama setelah Zhuawan terbang keluar dari kapal dewa, terdengar suara gemuruh. Si Shen Hong telah memukul punggung Zhuawan dengan telapak tangannya. Zhuawan mendengus dan memuntahkan seteguk darah. Dia jatuh dari udara dan menghantam tanah. Di dalam lubang yang dalam, Zhuawan memaksakan diri untuk berdiri. Dengan lambayan lengan bajunya, ketiga orang itu muncul di sampingnya. Tuan Sekte, kalian jalan duluan. Mata Zhuawan bersinar dengan dingin. Dia menatap dingin ke arah si Shen Hong di langit. Dia sudah tahu bahwa dia tidak bisa pergi sekarang. Si Shen Hong pasti tidak akan membiarkannya pergi. Karena pada akhirnya dia harus mati, dia memilih untuk membiarkan ketiga orang itu hidup. Dia akan menahan si Shen Hong. Saat ini, si Shen Hong berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Lengan kanannya meledak, dan kaki kirinya hilang. Dua lubang berdarah seukuran kepalan tangan muncul di dadanya, memperlihatkan tulang-tulang putih mengerikan di dalamnya. Baru saja, penghancuran diri dunia besar telah menyebabkannya terlalu banyak kerusakan. Sekarang, dia bahkan tidak memiliki sepersepuluh dari kekuatannya yang tersisa. Dan semua ini telah dilakukan oleh semut di bawah. Semut, aku pasti akan membunuhmu. Si Shen Hong meraung seperti binatang buas. Dia begitu marah hingga hampir kehilangan akal sehatnya. Saat ini, hanya ada satu pikiran di benaknya, yaitu menghancurkan Zhuawan sepenuhnya dan mencabik-cabiknya. Hanya dengan begitu dia akan merasa puas. Zhuawan memaksakan diri untuk berdiri. Matanya hampir menyipit. Kelopak matanya terlalu berat. Kalau bukan karena tekadnya, dia pasti sudah menutup matanya sepenuhnya. Tiba-tiba, dalam pandangannya yang kabur, sebuah sosok menghalangi jalannya. Dia mendonga dengan bingung. Dia hampir tidak bisa melihat bahwa sosok itu sangat lusuh, dan pakaiannya sangat kotor. Ketua Sekte, Zhuawan bergumam pada dirinya sendiri. Zhuawan, aku telah mengolah sutra universal langit dan bumi selama puluhan ribu tahun, dan bukan berarti aku tidak memperoleh apapun. Dengan bab pemurnian ki milikmu, aku telah memahami tingkat baru dan memperoleh teknik baru. Hari ini, saatnya bagi Master Sekte yang tidak kompeten ini untuk melindungimu. Taoist yang ceroboh itu tiba-tiba menoleh dan tersenyum pada Zhuawan. 3.875 Zhuawan melihat tubuh Master Tao yang kumuh memancarkan cahaya keemasan yang panjangnya puluhan ribu kaki. Cahaya itu mengelilingi tubuhnya, dan aura yang sangat kuat melonjak keluar. Seolah-olah energi yang terkumpul pada pria Taoist ceroboh itu dilepaskan pada saat itu. Setelah itu, Zhuawan merasakan tubuhnya didorong oleh suatu kekuatan, dan dia melayang ke belakang. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya ketika jarak antara dirinya dan pria Taoist ceroboh itu makin lebar. Pemimpin fraksi, energi kebenaranmu. Tidak sebanding dengan si Shenhong. Zhuawan hampir menjerit. Ia ingin menghentikan si Taoist yang jorok itu. Ia melambaikan tangannya ke udara seolah-olah ingin menarik si Taoist yang jorok itu kembali. Sayangnya, semuanya sia-sia. Dia terlalu lemah. Dia terlalu lemah untuk mengikat ayam. Zhuawan, bawa Daokong dan Dokio dan tinggalkan tempat ini. Aku sudah tua dan sudah hidup cukup lama. Masa depan Sekte Hong bergantung padamu. Saya tidak meminta Anda untuk membawa Sekte Hong ke tingkat yang lebih tinggi. Saya hanya berharap Anda dapat menjaga Sekte Hong tetap hidup. Meskipun keberadaannya hanya lemah, Anda harus menjaga Sekte Hong tetap hidup. Jangan biarkan warisan Sekte Hong berakhir di tangan saya. Dan Daokong dan Dokio. Kau lebih tua dari mereka. Kau kakak laki-laki mereka. Kau harus merawat mereka dengan baik. Jangan biarkan mereka menderita. Pendeta Tao yang jorok itu perlahan berbalik dan menatap Zhuawan. Air mata di sudut matanya semakin terlihat jelas. Zhuawan menatap Taoist Cerobo itu dalam diam. Ia melihat air mata di wajah Taoist Cerobo itu. Ia melihat kesedihan di mata Taoist Cerobo itu. Hatinya bergetar. Matanya memerah. Dia bisa merasakan tekad Taoist yang Cerobo untuk mati. Dia tahu bahwa Taoist Cerobo itu akan mengerahkan seluruh kemampuannya. Dia ingin mengulur waktu bagi dirinya, Daokong, dan Dokio untuk melarikan diri. Hong Senwu, kau pikir sampah sepertimu bisa menghentikanku? Si Senhong menatap Hong Senwu dengan muram. Sudut mulutnya memperlihatkan senyum mengejek. Mata Taoist yang jorok itu tampak tenang. Cahaya keemasan yang keluar dari tubuhnya menjadi semakin terang. Apakah aku sampah atau tidak, kau akan segera tahu. Suara Hong Senwu bagaikan guntur, menggema di langit dan bumi. Suaranya dahsyat dan dahsyat bagaikan lonceng besar. Ekspresi Si Senhong berubah. Dia benar-benar merasakan bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya dari suara Hong Senwu. Ledakan. Tiba-tiba, Hong Senwu bergerak. Tidak apa-apa jika dia tidak bergerak. Tetapi begitu dia bergerak, dia menggemparkan dunia. Dalam sekejap mata, Hong Senwu muncul di hadapan Si Senhong. Tinjunya melesat bagai kilat, membawa cahaya keemasan saat menghantam Si Senhong. Si Senhong mengangkat tombaknya dan menyerang. Seketika, tombak itu bertabrakan dengan Tinju Hong Senwu. Ekspresi Si Senhong juga berubah. Adegan penindasan mutlak yang dia bayangkan tidak terjadi sama sekali. Tinju Hong Senwu sekeras logam. Ketika Tinjunya bertabrakan dengan tombak dewa, serangkaian suara berdenting dapat terdengar. Terlebih lagi, setiap tabrakan bagaikan kekuatan 10 ribu kati, memberikan tekanan besar pada Si Senhong. Ekspresi Si Senhong berubah drastis. Hatinya dipenuhi keraguan. Bukankah energi lurus Hong Senwu hanya memiliki efek menekan pada roh jahat? Itu seharusnya tidak memiliki efek apapun pada kultifator. Namun sekarang, Hong Senwu tampaknya telah terlahir kembali. Dia benar-benar dapat mengubah energi yang benar menjadi kekuatannya sendiri dan menekan Si Senhong. Tidak jauh dari situ, Zua Wen, yang melindungi Daokong dan Do Kyo, juga menatap Hong Senwu dengan kaget. Kekuatan yang ditunjukkan Hong Senwu sekarang sebenarnya serupa dengan pasukan dewa Grand Miss miliknya yang besar, meskipun metode yang digunakan berbeda. Ini karena dia merasakan aura kebenaran yang luar biasa dan aura primordial dari kekuatan yang ditampilkan Hong Senwu. Zua Wen teringat kembali pada pemandangan yang pernah dilihatnya di ruang rahasia di reruntuhan Sekte Hong. Ekspresinya tak dapat dipungkiri menjadi rumit. Saat itu, dia belum bisa memastikan identitas Hong Senwu. Namun, sekarang, dia yakin bahwa Hong Senwu adalah pendiri Sekte Hong. Namun, yang tidak dipahami Zua Wen adalah bahwa Hong Senwu telah berhasil menggabungkan energi lurus dan aura Grand Miss menjadi kekuatan baru. Terlebih lagi, kekuatan baru ini tidak hanya memiliki efek menekan terhadap roh-roh jahat, tetapi juga memiliki efek menekan yang kuat terhadap para kultifator biasa. Lalu mengapa Hong Senwu tidak menggunakan kekuatan barunya ini untuk melawan para kultifator yang datang untuk merampok Sekte Hong? Zua Wen tiba-tiba teringat tatapan mata Daois yang ceroboh itu ketika dia mendorongnya. Jantungnya bergetar. Dia merasakan firasat buruk. Alasan mengapa Tao yang ceroboh itu tidak menggunakan kekuatan barunya, kemungkinan besar karena ada batasan-batasan besar dalam penggunaannya. Kalau tidak, tidak mungkin dia tidak menggunakannya lebih awal. Ledakan-ledakan-ledakan. Di udara, Taoist ceroboh dan Si Senhong terus-menerus bentrok, meletus dengan riak energi yang mengerikan. Zua Wen, bersama Daokong dan Dokio, hanya bisa diam menyaksikan semua ini dari jauh. Ah, bagaimana ini mungkin? Hong Senwu, kamu? Siapa kamu? Mengapa kamu memiliki kekuatan ini? Teriakan menyedihkan terdengar dari udara. Sosok malang Si Senhong jatuh dari awan. Zua Wen memfokuskan pandangannya dan melihat tombak dewa di tangan Si Senhong telah terbelah menjadi dua. Tubuhnya juga berlumuran darah. Meskipun Si Senhong kuat, dia telah mengalami pertempuran antara Si Kong Kiyu dan Zua Wen dan sudah terluka parah. Terlebih lagi, setelah Hong Senwu meletus dengan kekuatan barunya, kekuatannya bukan saja tidak kalah dengan Si Senhong di puncaknya, tetapi malah semakin kuat. Ledakan. Ketika Si Senhong jatuh di udara, cahaya kemasan yang intens tiba-tiba muncul di atas awan. Kemudian, sebuah sosok muncul dalam cahaya kemasan dan dengan cepat jatuh, mengejar sosok Si Senhong. Sosok ini adalah Taoise yang ceroboh. Tatapannya dingin dan tanpa emosi. Dia diam-diam menatap Si Senhong dan meninju, menghantam dada Si Senhong. Hong Senwu. Si Senhong meraung ke langit. Energi dalam tubuhnya seperti pompa air yang beroperasi hingga batas maksimal. Energi itu dengan cepat melonjak dan menyelimuti tubuhnya. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menghindar dan hanya bisa menghadapi serangan ini secara langsung. Ledakan. Di udara, kedua sosok itu bertabrakan. Kemudian, Zua Wen mendengar teriakan menyedihkan Si Senhong. Dia melihat sosok Si Senhong jatuh dengan cepat ke bawah, menghantam sebuah lembah dan menciptakan kawah besar. Hong Senwu melayang di udara. Ia membalikkan tangan kanannya dan sebuah cincin roh muncul di telapak tangannya. Dia melemparkan cincin roh itu ke Zua Wen dan berkata, Zua Wen, ini adalah cincin roh Si Senhong. Ada sesuatu di dalamnya yang merupakan milikmu. Ambillah. Zua Wen tanpa sadar mengambil cincin roh itu dan mengamatinya dengan indera ilahinya. Dia memang menemukan cermin sejati tiga api di dalamnya. Hong Senwu, kau memaksaku melakukan ini. Di bawah tanah, di dalam kawah, Si Senhong meraung ke langit, matanya merah dan haus darah. Luka-lukanya memang parah, tetapi tidak mampu menahan amarah yang berkobar di lubuk hatinya. Dia benar-benar marah. Seperti binatang yang terluka, dia melolong dengan suara yang membuat jantungnya berdebar-debar. 3876. Gulungan suci Hongwu. Ekspresi Hong Senwu berubah saat dia melihat gulungan itu. Hong Senwu meraung dan jatuh dari langit, menyerang Si Senhong. Hong Senwu, sudah terlambat. Awalnya aku berencana untuk memonopoli rahasia di tubuhmu. Tapi sekarang, saya khawatir saya tidak bisa. Kalau begitu aku hanya bisa meminta ahli dari Hongwu Sengzon untuk menghadapimu. Si Senhong mencibir. Dia menggigit ujung lidahnya dan meludahkan seteguk darah ke gulungan itu. Kemudian, dia berulang kali membentuk segel dengan tangannya, membentuk segel yang sangat dalam. Kemudian, Si Senhong melemparkan gulungan itu. Gulungan itu terbang ke udara, memancarkan cahaya yang menyala-nyala. Dimanapun cahaya aneh ini muncul, ruang runtuh inci demi inci, membentuk pusaran air yang dapat dilewati Daokong. Pusaran air ini gelap gulita, seolah terhubung dengan semacam ruang. Di kedalaman pusaran air ini, ada kekuatan yang kuat dan mengerikan yang melonjak. Tiba-tiba sebuah lengan terjulur keluar dari pusaran air dan robek. Permukaan pusaran air itu langsung runtuh inci demi inci, pecah menjadi pecahan-pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian, kelima jari tangan itu mengepal dan tiba-tiba meninju. Sasarannya adalah Hong Sen Wu, yang sedang menukik turun dari langit. Ekspresi Hong Sen Wu berubah drastis. Tangan kanannya membentuk telapak tangan, dan dengan bantuan energi primordial yang besar, dia menyerang. Energi ungu emas mengalir keluar seperti gelombang pasang, menutupi seluruh ruang. Energi itu begitu kuat sehingga menyebabkan seluruh ruang runtuh dan runtuh. Ketika kepalan tangan dan telapak tangan bertabrakan, riak energi meledak dan menyebar ke segala arah dalam bentuk cincin. Kemudian, Hong Sen Wu mengeluarkan erangan teredam dan terlempar seperti daun yang jatuh. Darah mengucur deras bagaikan keran yang rusak, mengikuti terbangnya Hong Sen Wu, terus-menerus melayang di udara, darah berceceran di langit. Menguasai. Do Kyo tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak khawatir saat melihat Hong Sen Wu dipukul mundur. Pupil mata Zua Wen mengecil. Dia menatap lengan yang terjulur dari pusaran air dengan ketakutan yang amat sangat. Tekanan yang diberikan lengannya terlalu besar. Jauh lebih mengerikan daripada si Sen Hong di puncaknya. Mereka sama sekali tidak berada di level yang sama. Pembangkit tenaga transformasi Dewa Iblis. Mata Zua Wen menjadi gelap. Dia menatap pusaran air dan memikirkan kemungkinan yang tidak ingin dia pikirkan. Si Sen Hong telah memanggil ahli transformasi Dewa Iblis dari Sengzon. Gemuruh. Usaran dalam kehampaan itu retak terbuka seluruhnya, dan sesosok tubuh yang tegap perlahan berjalan keluar dari celah pecahan ruang itu. Tria parubaya itu memiliki bekas luka di antara kedua alisnya. Sepertinya dia ditusuk dengan semacam senjata tajam. Dia menatap dingin ke arah Hong Sen Wu yang terlempar olehnya, lalu berbalik menatap si Sen Hong, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Si Sen Hong, apa yang terjadi? Kau benar-benar menggunakan gulungan pemanggilan Dewa untuk memanggilku. Si Sen Hong menundukkan kepalanya dan berkata dengan hormat, Tuan Gu, ini masalah besar bagimu. Ini adalah kontribusi yang bahkan lebih besar. Oh, apa itu? Ketertarikan pria parubaya itu terusik saat dia bertanya dengan acuh-ta'acuh. Ini tentang kitab suci universal langit dan bumi, kata Si Sen Hong dengan hormat. Tubuh pria parubaya itu bergetar, lalu dia menatap si Sen Hong dengan ekspresi fanatik, berkata, Benarkah itu? Anda menemukan kitab suci universal langit dan bumi. Si Sen Hong agak tenang, berkata, kitab suci langit dan bumi ada di Hong Sen Wu. Energi yang dia gunakan tadi adalah energi kebenaran. Tuan Gu seharusnya menemukannya. Pria parubaya itu tertawa dan melangkah maju, menyerbu seperti hantu ke arah Hong Sen Wu yang terhantam puncak gunung. Si Sen Hong, kamu telah melakukan pelayanan yang luar biasa hari ini. Jika orang ini benar-benar memiliki kitab suci universal langit dan bumi, maka Hong Wu Seng Son tidak akan lupa memberimu hadiah. Suara agung lelaki parubaya itu bergema di langit dan bumi. Si Sen Hong menunjukkan sedikit senyum pahit. Dia tidak punya pilihan selain melakukan ini. Kalau saja dia bisa berhadapan dengan Hong Sen Wu, dia tidak akan menyerahkan kitab suci universal langit dan bumi. Bagaimanapun, kitab suci langit dan bumi terlalu penting. Setelah diambil oleh Hong Wu Seng Son, mustahil baginya untuk mengolahnya. Namun, dia tidak punya pilihan lain. Jika dia tidak memanggil ahli dari Hong Wu Seng Son, dia mungkin telah dibunuh oleh Hong Sen Wu. Setelah menerobos beberapa gunung, Hong Sen Wu akhirnya mendarat di dalam puncak gunung. Dia memuntahkan seteguk darah dan energi ungu emas dalam tubuhnya dengan cepat beredar, memaksanya untuk berdiri. Kemudian, ekspresinya berubah drastis saat melihat lelaki parubaya itu bergegas keluar dari pusaran air. Setelah bertukar beberapa patah kata dengan Si Sen Hong, lelaki parubaya itu bergegas ke arahnya. Dia langsung mengerti bahwa pria parubaya itu adalah ahli Hong Wu Seng Son. Kultifasinya berada di sekitar transformasi iblis surgawi, dan saat ini dia tidak dapat bersaing dengannya. Memikirkan hal ini, Hong Sen Wu tiba-tiba bergegas keluar dari puncak gunung dan bergegas menuju Zua Wen. Cepatlah tinggalkan tempat ini. Hong Sen Wu meraung, dan dengan lambayan lengan bajunya, energi ungu emas melonjak keluar, berubah menjadi pusaran air ungu emas yang menyedot kelompok Zua Wen. Zua Wen, jaga Daokong dan Dokio baik-baik, dan aku akan menyerahkan Sekte Dao padamu. Hong Sen Wu memandang Zua Wen yang agak linglung di pusaran air, dan sudut mulutnya memperlihatkan sedikit senyuman lembut. Kemudian, lengan baju Hong Sen Wu tiba-tiba tergulung, dan pusaran air berwarna ungu emas menghilang di depannya. Setelah melakukan ini, Hong Sen Wu perlahan berbalik, dan menatap dingin ke arah pria parubaya di depannya. Pria parubaya itu tidak terburu-buru untuk bergerak. Sebaliknya, auranya terkunci erat pada Hong Sen Wu, dan tatapannya dengan hati-hati mengamati Hong Sen Wu di depannya, seolah-olah dia sedang mencari mangsa. Dia secara alami melihat gerakan-gerakan kecil Hong Sen Wu, tetapi dia tidak peduli. Si Sen Hong telah memberitahunya bahwa sutra haoran langit dan bumi ada pada orang ini, jadi dia hanya peduli pada orang ini. Gu Yun Fei menatap si Sen Hong dengan mata berbinar, dan menyeringai, Namaku Hong Wu Sengzon Gu Yun Fei. Sutra haoran langit dan bumi ada padamu. Memang salahku. Hong Sen Wu menjawab dengan tenang. Kalau begitu serahkan saja. Aku bisa membiarkanmu hidup, kata Gu Yun Fei dengan tenang. Namun, Hong Sen Wu tersenyum. Dia tidak mengatakan apa-apa, dan niat bertarung di matanya membumbung tinggi ke langit. Kemudian, dia perlahan melayang di udara, tubuhnya dikelilingi oleh cahaya ungu emas yang menyala-nyala. Gu Yun Fei sedikit mengernyit. Dia tahu jawaban Hong Sen Wu. Kau bukan tandinganku, dan kau masih ingin melawanku. Tanya Gu Yun Fei dingin. Tidak bisakah aku bertarung hanya karena aku bukan tandingannya. Itu hanya kematian, apa yang perlu ditakutkan. Hong Sen Wu tertawa terbahak-bahak, cahaya ungu emas yang menyala-nyala keluar dari tubuhnya, melesat ke awan. Gu Yun Fei, ayo bertarung. Hari ini, bahkan jika aku mati, aku tidak akan menyerahkan sutra hauran langit dan bumi. Suara Hong Sen Wu membumbung tinggi ke awan, bergema di antara langit dan bumi, penuh dengan nuansa heroik. 3877. Lautan luas itu berkilauan. Di bawah cahaya merah matahari terbenam, laut itu tampak seperti lautan darah yang tak berujung. Lautan itu tampak seperti iblis. Permukaan laut yang tadinya tenang tiba-tiba bergelora dengan ombak yang mengerikan. Seekor binatang besar melesat keluar dari laut dan terbang ke udara. Ombak yang tak terhitung jumlahnya menghantam ke segala arah. Di bawah matahari terbenam, pemandangan itu tampak begitu indah. Mengaum. Namun, saat binatang itu melompat ke udara, ruang di sekitar kepalanya tiba-tiba berputar. Ia menjerit dan tercabik-cabik oleh kekuatan ruang yang berputar. Darah menghujani langit, dan mayat tanpa kepala dari binatang raksasa itu pun jatuh ke laut dalam keadaan mengenaskan, menyemburkan cipratan perak yang tak terhitung jumlahnya. Dalam sekejap, laut di sekitarnya berubah menjadi merah darah. Ruang itu hancur dan cahaya kemasan muncul. Kemudian, Zua Wen, dengan tatapan kosong, membawa Daokong dan Dokio ke sebuah karang di tepi laut. Kakak senior Daokong, apakah guru baik-baik saja? Dokio menarik lengan baju Zua Wen dan memaksakan senyum di wajah pucatnya. Zua Wen menatap Dokio dengan tatapan kosong dan berkata, pemimpin sekte. Dia seharusnya baik-baik saja. Itu bagus. Aku akan mengirim pesan kepada master dan memberitahunya lokasi kita. Dia seharusnya bisa segera bergabung dengan kita. Dokio tampak lega. Dia mengeluarkan mantra Giyok komunikasi dan hendak mengirim pesan. Sebuah tangan besar menyambar mantra Giyok komunikasi. Dokio menjerit pelan dan menatap Zua Wen dengan bingung. Adik Dokio, tinggallah di sini dan urus Daokong. Aku akan pergi dan membawa pemimpin sekte kembali. Zua Wen menahan rasa tidak nyaman di tubuhnya dan tersenyum pada Dokio. Dia menyentuh kepala kecil Dokio dan mengeluarkan beberapa artefak dewa pertahanan untuk mengelilingi kedua makhluk kecil itu. Setelah melakukan ini, Zua Wen menghibur Dokio dan memanggil tiga pedang dewa. Ketiga pedang itu adalah pedang api petir, pedang darah abadi, dan pedang kematian pengorbanan. Sebelum penghancuran diri dunia besarnya, dia telah memindahkan sebagian besar benda-benda di dalamnya dan menempatkannya di banyak cincin roh di tubuhnya. Meskipun Zua Wen memiliki banyak cincin roh, jumlah total ruang masih jauh lebih sedikit daripada dunia besar. Oleh karena itu, Zua Wen hanya mentransfer beberapa hal penting. Banyak sumber daya juga hancur karena ledakan itu. Kali ini, kerugian Zua Wen tidak sedikit. Bayangan Xiao Hei melayang di atas gagang pedang api petir. Dia menatap Zua Wen dengan ekspresi serius dan berkata, Nak, kau terlalu lemah. Jangan bilang kau benar-benar berencana untuk kembali ke tempat berbahaya itu lagi. Meskipun Xiao Hei selalu tinggal di dunia besar, kehendak spiritualnya selalu mengamati situasi di luar. Xiao Hei tentu saja telah melihat semua yang telah terjadi sebelumnya, dan dia juga memahami seluk-beluk situasinya. Dia tahu betul bahwa kondisi Zua Wen saat ini sangat buruk, dan luka-lukanya sangat serius. Dalam kondisi Zua Wen saat ini, jika dia kembali ke tempat si Shen Hong berada, bukankah itu sama saja dengan mencari kematian? Xiao Hei, tolong bawa aku ke sana. Nah, jika aku tidak pergi, aku tidak akan bisa beristirahat dengan tenang selama sisa hidupku. Kata Zua Wen dengan tegas. Xiao Hei menatap Zua Wen dengan ekspresi rumit. Alih-alih membujuknya, dia menganggup dan meraung ke langit. Pedang ki yang mengerikan membubung ke langit. Pedang api petir terus membesar hingga panjangnya mencapai puluhan kaki. Badan pedang tebal itu memancarkan cahaya dingin yang menusuk. Xiao Hei, aku tidak menyangka kau telah berkultivasi sampai tingkat seperti ini. Zua Wen merasakan tekanan mengerikan dari pedang api guntur, dan sedikit rasa terkejut muncul dalam hatinya. Selama kurun waktu tersebut, ia selalu berkultivasi secara diam-diam. Bahkan dalam pertempuran, ia mengandalkan dirinya sendiri dan jarang memanggil Xiao Hei untuk membantunya. Sekarang, dia melihat Xiao Hei lagi. Dia tidak menyangka bahwa Xiao Hei tidak hanya berhasil menembus dunia besar, tetapi dia juga telah mencapai tingkat keempat dunia besar. Kecepatan kultivasinya sebenarnya tidak lebih lambat darinya. Xiao Hei menunjukkan ekspresi puas, dan berkata, Tentu saja. Tidakkah kau lihat betapa tiada taranya bakat Raja Naga ini. Bakatku luar biasa. Akan tetapi, hal ini juga sebagian disebabkan oleh batu primordial-primordial Anda. Aku sudah lama tinggal bersamamu, dan aku juga telah menyerap sebagian aura primordial. Oleh karena itu, kemampuan pemahamanku telah meningkat pesat, dan kecepatan kultivasiku juga telah mengalami transformasi. Itulah sebabnya aku dapat berkultivasi dengan sangat cepat. Mendengar ini, Zua Wen menyadari sesuatu. Meskipun batu kata agung selalu berada di antara alisnya, batu itu telah memengaruhinya tanpa terasa. Pada saat yang sama aura primordial di permukaan batu kata agung mengubahnya, hal itu juga mengubah hal-hal di sekitarnya. Dunia besar khususnya terkena dampaknya, dan Xiao Hei yang selama ini tinggal di dunia besar tentu saja memperoleh banyak manfaat. Zua Wen menaiki pedang api petir dengan susah payah. Pedang surgawi darah dan pedang pengorbanan kematian bagaikan pengawal yang paling setia, melindunginya. Sinar cahaya pedang yang tajam menyala, meledak dengan aura yang sangat ganas. Dokio memegang tangan Daokong dan diam-diam memperhatikan punggung Zua Wen saat ia menghilang di kejauhan. Senyum kaku muncul di sudut mulutnya, dan dia bergumam pelan, kakak senior Daokong, terima kasih. Terima kasih telah melakukan banyak hal untuk Sekte Hong. Jika sebelumnya kami tidak yakin, sekarang kami bisa yakin. Kamu akan menjadi masa depan Sekte Hong. Kaulah harapan terakhir Sekte Hong. Begitu dia selesai berbicara, cahaya yang menyala-nyala menyambar tubuh Dokio dan Daokong. Bila diperhatikan lebih teliti, cahaya yang menyala-nyala itu sebenarnya dibentuk oleh karakter-karakter yang sangat kecil dan berdesakan rapat. Saat cahaya menjadi semakin intens, tubuh Daokong dan Dokio menjadi semakin redup, seolah-olah mereka akan tertiup angin kapan saja. Pada akhirnya, Daokong dan Dokio menghilang sepenuhnya dalam cahaya. Pada saat cahaya mencapai puncaknya, ia mulai terjalin seperti garis-garis, dan akhirnya menampakkan sebuah buku kuno berwarna emas. Buku kuno itu menerobos udara dan mengejar Zuowen. Zuowen, yang tadinya mengendarai pedang api petir, tiba-tiba merasakan ada yang tidak beres. Ia tiba-tiba menoleh, hanya untuk melihat kilatan emas melesat ke arahnya dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Dalam sekejap mata, cahaya kemasan itu telah menangkapnya sepenuhnya dan menghalangi jalannya. Sial, apa-apaan ini? Xiaohei terpaksa berhenti di udara sambil mengumpat dan bersumpah. Tatapan Zuowen akhirnya menyadari cahaya kemasan menghalangi jalannya. Sebuah buku kuno berwarna emas tergantung di tengah cahaya kemasan itu, dan pada permukaan buku itu tertulis kata-kata Kitab Suci Universal Langit dan Bumi. Hem. Zuowen tercengang. Buku emas itu adalah Kitab Suci Universal Langit dan Bumi, dan buku kuno itu telah mengambil inisiatif untuk mengejarnya dan menghalangi jalannya. Apa yang sebenarnya terjadi? Tepat saat Zuowen menunjukkan ekspresi aneh di wajahnya, sutra hawaran langit dan bumi dengan patuh jatuh ke tangannya. Cahaya kemasan berkedip-kedip, menerangi seluruh wajah Zuowen. 3878 Apa? Apa yang terjadi? Zuowen tercengang. Dia merasa seolah-olah baru saja menerima hadiah dari surga. Kakak senior Daowen, jangan kaget. Ini adalah versi lengkap sutra hawaran langit dan bumi. Anda telah memperoleh persetujuan kami, jadi Anda memenuhi syarat untuk menerima buku kuno ini. Tanpa peringatan apapun, buku emas itu berbicara dengan suara yang tidak dewasa. Zuowen tidak asing dengan suara ini. Itu adalah suara Dokio. Adik Dokio, apakah itu kamu? Tanya Zuowen. Ini aku. Kakak senior Daowen, Daokong dan aku bukan manusia. Wujud asli kami adalah hawaran sutra langit dan bumi, suara Dokio terdengar lagi. Mata Zuowen membelalak. Dia tidak dapat mempercayainya. Setelah jeda yang lama, dia bertanya, apakah kamu sutra hawaran langit dan bumi? Bukankah kamu mengatakan bahwa sutra hawaran langit dan bumi telah dihancurkan? Bagaimana bisa ada versi lengkapnya? Dokio berbicara lagi. Suaranya rendah dan penuh kesedihan. Ini semua adalah bagian dari rencana Sekte Hong untuk menutupi keberadaan sutra hawaran langit dan bumi. Sutra hawaran langit dan bumi yang dihancurkan sebenarnya adalah salinan. Namun, itu dibuat begitu nyata sehingga bahkan para elit Hongwu dan Sengzon tidak dapat mengatakan bahwa itu palsu. Sutra hawaran langit dan bumi yang asli dibawa pergi oleh pendiri Sekte Hong. Setelah itu, dia pergi ke tempat yang jauh. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Kau seharusnya sudah bisa menebaknya sekarang. Master kita adalah pendiri Sekte Hong, Hong Senwu. Dia masih hidup. Dia masih hidup karena dia ingin menemukan pewaris sutra hawaran langit dan bumi dan Sekte Hong. Zua Wen tercengang. Dia tidak menyangka bahwa wujud asli Daokong dan Dokio adalah salinan asli sutra hawaran langit dan bumi. Tetapi sekarang, setelah Dao Jing mengingatkannya, dia memikirkan masa lalu mereka berdua dan memercayainya. Dua murid tau kecil itu telah mengikuti Hong Senwu begitu lama, tetapi mereka tidak pernah tumbuh dewasa. Itu masalah besar. Saat itu, Zua Wen juga bingung. Namun, dia tidak bertanya kepada Taoise yang jorok itu. Sekarang, tampaknya dia telah menemukan jawabannya. Kakak Senior Dao Wen, saya rasa Anda seharusnya memikirkannya matang-matang. Kami telah mengawasi Anda sejak Anda bergabung dengan Hong Triad. Meskipun Hong Triad sedang mengalami kemunduran, itu bukanlah sesuatu yang dapat diserahkan kepada siapapun. Tetapi ketulusan dan kesetiaanmu telah memengaruhi kami, dan engkau juga telah memperoleh persetujuan dari Tuan kami. Oleh karena itu, Daokong dan aku telah mengungkapkan wujud asli kami dan menyerahkan sutra hawaran langit dan bumi yang sebenarnya kepadamu. Meskipun Sekte Hong sudah tidak ada lagi, kami berharap Anda tetap hidup. Kami tidak meminta Anda untuk membangkitkan kembali Sekte Hong, tetapi kami berharap Sekte Hong tidak akan lenyap. Suara Do Kyo semakin melemah. Akhirnya, saat cahaya kemasan menghilang, suaranya tiba-tiba berhenti. Kitab Suci Universal Langit dan Bumi tergeletak dengan tenang di telapak tangan Zua Wen. Tatapan mata Zua Wen tampak rumit. Dia diam-diam menatap Kitab Suci Universal Langit dan Bumi di tangannya. Akhirnya, dia menghela nafas dalam-dalam dan menyimpannya di cincin rohnya. Si Hitam Kecil, aku mohon padamu, silakan terus maju. Zua Wen menatap lurus ke depan dan berkata kepada Xiao Hei. Xiao Hei ragu sejenak, tetapi tetap mengikuti instruksi Zua Wen. Dia berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang di tempat. Setengah hari kemudian, Zua Wen menunggangi pedang api guntur dan sekali lagi tiba di pegunungan tempat Si Sen Hong dan Hong Sen Wu bertarung. Pegunungan ini hampir seluruhnya rata dengan tanah. Bahkan terdapat banyak lubang dalam dengan berbagai ukuran di banyak tempat. Dari medan yang mengerikan itu, terlihat betapa mengerikannya pertempuran tadi. Zua Wen menahan rasa sakit di jiwa ilahinya dan menggunakan indera ilahinya untuk memeriksa dengan cermat setiap sudut tempat ini. Akan tetapi, selain menemukan riak energi yang kuat di sekelilingnya, ia tidak menemukan apapun. Dia tidak menemukan Hong Sen Wu, Si Sen Hong, atau bahkan tuan gu dari Hong Wu Sengzon, yang telah dipanggil oleh Si Sen Hong dari tempat lain. Nah, tidak perlu mencari lagi. Orang terakhir yang dipanggil Si Sen Hong adalah seorang ahli dalam alam transformasi Dewa Iblis. Jadi bagaimana jika Taoist yang ceroboh itu kuat? Pada akhirnya, dia tidak akan sebanding dengan orang itu. Namun, Anda tidak perlu khawatir. Hong Wu Sengzon sangat berharga bagi Kitab Suci Universal Langit dan Bumi, dan penganut Tao yang ceroboh telah mengolah Kitab Suci Universal Langit dan Bumi. Sebelum memperoleh Kitab Suci Universal Langit dan Bumi yang lengkap, kehidupan penganut Tao yang ceroboh itu tidak boleh dalam bahaya. Xiao Hei mencoba menghiburnya, tetapi segera menyadari ada yang tidak beres. Zua Wen tidak bereaksi sama sekali. Xiao Hei terbang keluar dari pedang dan mendarat di atasnya. Baru saat itulah dia menyadari bahwa Zua Wen tanpa sadar telah pingsan. Mendesah. Anak ini terlalu keras kepala. Xiao Hei menggelengkan kepalanya dan mengendalikan pedang api petir untuk meninggalkan tempat ini. Zua Wen merasa seperti sedang bermimpi panjang. Dalam mimpinya, dia melihat Taoist yang ceroboh, Daokong, dan Dokio berdiri di depannya dengan senyum aneh di wajah mereka. Dia berdiri kaget dan berlari ke arah mereka bertiga. Dia ingin memeluk mereka rat-rat dan terus memanggil nama mereka. Namun, berkali-kali ia gagal. Ketiga sosok itu selalu berhenti 5 meter di depannya, tetapi ia tidak dapat mendekati atau menyentuh mereka, tidak peduli seberapa keras ia berusaha. Zua Wen sangat lelah hingga ia terengah-engah. Ia berhenti dan meletakkan tangannya di lututnya, terengah-engah. Kemudian, dia melihat tiga pasang kaki muncul di depannya. Dia mengangkat kepalanya dan menyadari bahwa ketiga pembudidaya itu berdiri di depannya dengan seringai menakutkan di wajah mereka. Senyum mereka cerah tetapi dipenuhi dengan rasa dingin yang mendalam. Mereka masih tidak berbicara dan hanya menatap dingin ke arah Zua Wen. Mata mereka dipenuhi dengan makna yang tidak dapat dijelaskan. Zua Wen tidak dapat menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Ketika dia melihat lagi, mereka bertiga telah menghilang di depan matanya. Lalu, dia merasakan kakinya dipegang oleh seseorang. Kemudian, dia melihat mereka bertiga tergeletak di tanah. Tubuh mereka berlumuran darah dan kenam tangan mereka mencengkeram celana Zua Wen dengan erat. Saat mereka memegang celana mereka, mereka berteriak dengan sedih. Zua Wen tiba-tiba membuka matanya. Ia menyentuh dahinya dan menyadari dahinya dipenuhi keringat dingin. Nak, kamu akhirnya bangun. Kamu tadi berteriak sangat keras. Apa kamu mimpi buruk? Xiao Hei berdiri di samping dan menatap Zua Wen yang sudah bangun. dan kekhawatiran di matanya berangsur-angsur menghilang saat dia berbicara setengah bercanda. Zua Wen terdiam. Dengan sebuah pikiran, sebuah buku emas muncul di telapak tangannya. Pada sampul buku itu terdapat kata-kata Sutra Universal Langit dan Bumi. Jadi itu bukan mimpi. Itu semua nyata. Zua Wen menatap kosong ke arah Sutra Universal Langit dan Bumi sambil tersenyum pahit di sudut mulutnya. Hong Sen Wu, Daokong, dan Dokio sudah tidak ada lagi di sana. Sekarang, hanya dia yang tersisa. Nak, ini bukan gayamu. Saat ini kamu tidak boleh berkecil hati. Yang seharusnya kamu lakukan adalah meningkatkan kekuatanmu sebanyak mungkin. Kemudian, kamu harus pergi ke Sekte Dewa Hong Wu dan menghancurkan gengsi bajingan tua si Sen Hong itu. Juga, ketua sektemu itu mungkin belum mati. Dia mungkin telah dibawa ke Hong Wu Sengzon. Bukankah sidang masuk Hong Wu Sengzon akan segera dimulai? Jika kau bergabung dengan Sekte Hong Wu, itu sama saja dengan menyelinap masuk. Jika saatnya tiba, bukankah akan lebih mudah bagimu untuk mencari tahu lebih banyak tentang Sekte Hong Wu? Xiao Hei menatap Zua Wen dengan tatapan serius dan suaranya menjadi sangat serius. Mata Zua Wen berangsur-angsur berbinar. Keputus asaan sebelumnya juga sirna. Xiao Hei benar. Dia tidak punya waktu untuk berkecil hati. Balas dendam Sekte Hong dan keberadaan Hong Sen Wu masih menunggunya. 3879 Nak, kau pingsan tadi. Aku menemukan ini di reruntuhan medan perang. Ambillah. Xiao Hei melambaikan kaki kecilnya dan setitik debu halus jatuh ke tangan Zua Wen. Sisa-sisa dunia besar. Indra keilahian Zua Wen jatuh ke dalam butiran debu dan melihat dunia besar yang hancur di dalamnya. Seluruh dunia besar telah runtuh dan hampir tidak ada tempat yang utuh. Itu seperti batu lapuk yang penuh dengan lubang. Dunia raya sudah seperti ini. Pada dasarnya mustahil untuk memperbaikinya. Zua Wen menghela nafas. Tepat saat dia hendak membuang debu itu, cahaya ungu samar tiba-tiba muncul dari antara alisnya. Kemudian, Zua Wen dengan terkejut mendapati bahwa batu dunia besar yang tersembunyi jauh di dalam alisnya perlahan melayang keluar dan memasuki kedalaman dunia besar dengan suara mendesing. Kemudian, Zua Wen menemukan bahwa cahaya ungu batu dunia besar menjadi semakin kuat. Seolah-olah telah berubah menjadi matahari ungu yang belum pernah terjadi sebelumnya di dunia besar, menerangi dunia besar yang rusak. Yang lebih aneh lagi adalah Zua Wen merasakan vitalitas yang kuat di matahari ungu ini. Kemudian, Zua Wen menemukan bahwa dunia besar yang rusak pulih dengan cepat pada kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Pegunungan yang rusak tercabut dari tanah. Tanah yang runtuh sekali lagi tertutup untuk membentuk daratan baru. Air hujan jatuh dari dasar sungai yang kering, membentuk sungai besar yang menyerupai naga yang berenang. Di bawah cahaya matahari ungu, dunia besar yang hancur secara bertahap memulihkan vitalitasnya dan kembali ke keadaan semula. Ketika topografi dasar dunia besar dipulihkan, batu dunia besar yang melayang di udara jatuh ke tanah dengan suara mendesing. Zua Wen dapat dengan jelas merasakan bahwa batu dunia besar tampaknya telah menyatu dengan dunia besar, menjadi inti dunia besar ini. Tumbuhan subur mulai tumbuh di dunia besar, padang rumput luas, dan segala jenis makhluk hidup mulai bermunculan. Selain itu, Zua Wen menemukan bahwa berbagai hukum dunia besar telah dipulihkan sepenuhnya. Hukum-hukum itu bahkan lebih maju dan kuat dari sebelumnya. Pada saat ini, dunia besar tampaknya telah mengalami metamorfosis. Dunia besar jauh lebih lengkap daripada dunia besar sebelum dihancurkan. Dunia besar berada pada level yang sama sekali berbeda. Kala itu, meskipun dunia yang luas ini ditutupi oleh tumbuh-tumbuhan dan berbagai aturannya cukup lengkap, namun ia belum mampu melahirkan makhluk hidup. Namun, pada saat ini, dunia besar itu seperti dunia nyata. Dunia itu benar-benar dapat melahirkan makhluk-makhluk kuat dengan sendirinya. Hukum-hukumnya lebih lengkap, dan dunia menjadi lebih stabil. Nak, lihat wajah terkejutmu. Apa yang terjadi? Xiaohei bertanya dengan bingung saat dia melihat Zuawan menyeringai. Ikuti aku ke dunia yang hebat dan kau akan tahu. Zuawan berkata sambil tersenyum. Kemudian, dia memasuki dunia besar dengan tiga pedang. Setelah memasuki dunia besar, Xiaohei baru saja akan berbicara ketika dia merasakan energi mengerikan melonjak dari dunia besar. Dia langsung menunjukkan ekspresi terkejut. Dunia yang besar ini, bagaimana bisa memiliki energi yang begitu kaya? Ini lebih baik daripada sebagian besar tanah suci kultivasi di seratus wilayah luar. Xiaohei tercengang. Dia merasa tidak percaya. Batu supremasi telah menyatu dengan dunia besar, menyebabkannya bertransformasi. Dibandingkan dengan masa lalu, dunia besar saat ini tidak lagi sama seperti sebelumnya. Mata Zuawan penuh dengan kegembiraan. Energi kaya yang mengalir di dunia besar itu lebih deras daripada tempat manapun yang pernah dilihatnya. Itu jelas merupakan tanah suci kultivasi terbaik yang pernah dilihatnya. Terlebih lagi, Zuawan menemukan bahwa saat dia berdiri di dunia besar dan dengan santai menyerap energi, luka-luka di tubuhnya benar-benar menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Penemuan ini membuat Zuawan sangat bahagia. Xiaohei, aku perlu mengasingkan diri untuk memulihkan diri selama periode ini. Ingatlah untuk membangunkanku setengah bulan sebelum ujian masuk Hongwu Sengson. Zuawan memberikan beberapa instruksi kepada Xiaohei. Kemudian, ia membangun bubuk beratap jerami di dunia besar. Ia mengeluarkan futon, duduk bersila di atasnya, dan mulai menyerap energi yang melonjak di dunia besar. Energi di dunia besar bukanlah energi kacau biasa. Sebaliknya, itu adalah sejenis aura yang dipenuhi dengan cahaya ungu. Itu mirip dengan aura Hongmeng yang pernah ditemui Zuawan sebelumnya, tetapi jauh lebih lemah daripada aura Hongmeng. Tingkat energi ungu ini jauh lebih tinggi daripada energi keos. Saat Zuawan menyerap energi ungu, luka-luka di tubuhnya sembuh dengan cepat. Selain itu, kultivasinya yang tadinya stagnan, menunjukkan tanda-tanda terobosan saat ini. Waktu berlalu menit demi menit. Dalam sekejap mata, tiga bulan telah berlalu. Selama tiga bulan ini, transformasi di dunia besar terus berlanjut. Di bawah pengaruh batu supremasi, hukum-hukum di dunia besar menjadi lebih lengkap dan medannya menjadi lebih luas. Secara khusus, energi ungu yang mengalir di dunia besar menjadi lebih padat. Dalam tiga bulan ini, dengan bantuan energi ungu, tubuh fisik dan luka-luka jiwa spiritual Zuawan telah pulih ke puncaknya. Kultivasinya bahkan meningkat satu langkah. Dari tahap tengah alam transformasi dewa kosong, dia telah melompat ke puncak alam transformasi dewa kosong. Pada saat ini, Xiaohei mengetuk pintu gubuk jerami Zuawan. Zuawan perlahan membuka matanya. Ia perlahan berdiri, dan suaranya mutiara besar dan kecil yang jatuh di atas piring giyok terdengar dari dalam tubuhnya. Matanya dalam dan dipenuhi dengan cahaya ilahi, dan kekuatan yang sangat mengerikan melonjak dalam tubuhnya. Dia hanya tinggal setengah langkah lagi untuk melangkah kelima perubahan penghancur surga, alam transformasi lima elemen. Saat-saat itu tiba, kekuatannya akan mengalami transformasi yang mengguncang bumi. Berderak. Zuawan membuka pintu dan melihat Xiaohei melayang di depannya. Nak, ujian masuk Hongwu Sengzon akan dimulai setengah bulan lagi. Kau harus berangkat sekarang, kata Xiaohei dengan suara rendah. Saya mengerti, Xiaohei. Terima kasih atas kerja kerasmu kali ini. Selagi Zuawan berbicara, dia meninggalkan dunia besar dan terbang menuju Grid Music Bar. Pemilik Grid Music Bar, Che Xiaorui, muncul di aula. Ia menggendong seekor hewan peliharaan jantan ramping di lengan kanannya, dan matanya yang sebesar mata banteng, menatap tajam ke arah pemuda di aula. Saudara Dao Wen, kamu benar-benar gigih. Kamu benar-benar berencana untuk berpartisipasi dalam ujian masuk Hongwu Sengzon. Che Xiaorui meletakkan hewan peliharaan jantan di tangannya dan melangkah ke aula. Dia duduk di kursi utama di aula. Zua Wen menangkupkan tinjunya ke arah Che Xiaorui dan berkata sambil tersenyum, tidak ada alasan bagiku untuk menarik kembali keputusanku. Saya pasti akan berpartisipasi dalam uji coba masuk Hongwu Sengzon kali ini. Jadi, kali ini aku harus merepotkanmu. Che Xiaorui melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, ini masalah kecil. Lagipula, akulah yang memberimu token uji coba ini. Jika kau ingin berpartisipasi dalam uji coba masuk Hongwu Sengzon, kau akan membutuhkan seseorang dari Grid Music Bar untuk membimbingmu. Sambil berbicara, Che Xiaorui mengeluarkan geokomunikasinya dan mengirim pesan. Tak lama kemudian, seorang pria parubaya berambut putih masuk ke aula. 3880. Xiao Dao, ujian masuk Hongwu Sengzon akan berlangsung setengah bulan lagi. Bawa saudara Dao Wen ke Hongwu Sengzon, kata Che Xiaorui dengan suara rendah. Liu Xiaodao menangkupkan kedua tangannya dengan hormat dan berkata, jangan khawatir, pemilik bengkel. Aku pasti akan membawa saudara Dao Wen ke zona suci Hongwu dengan selamat. Che Xiaorui mengangguk lalu tersenyum pada Zua Wen. Saudara Dao Wen, Xiao Dao akan mengurus urusanmu. Terima kasih, pemilik bengkel. Zua Wen menangkupkan kedua tangannya dan mengucapkan terima kasih. Liu Xiaodao kemudian mengatur agar Zua Wen menginap di bengkel musik agung untuk malam itu. Keesokan harinya, ia membawa Zua Wen pergi dari bengkel musik agung. Hongwu Sengzon berada di wilayah daerah utama Li Yuan. Itu sangat jauh dari Zhongsu. Bahkan seorang ahli transformasi alam dewa mungkin tidak dapat mencapai perbatasan daerah utama Li Yuan bahkan jika dia menggunakan teknik gerakannya dengan kecepatan penuh dan berlari siang dan malam selama 3 tahun. Namun, ada susunan teleportasi langsung antara Zhongsu dan benua Sage Hongwu, salah satu dari empat benua di wilayah utama Li Yuan. Dengan menggunakan susunan teleportasi ini, hanya butuh satu jam untuk mencapai benua Sage Hongwu. Benua Sage Hongwu secara alami adalah benua tempat Hongwu Sengzon berada. Adapun tiga benua lainnya di daerah utama Li Yuan, nama-nama tersebut sesuai dengan empat Sengzon lainnya. Selain empat benua, wilayah utama Li Yuan memiliki wilayah yang luas lainnya. Wilayah tersebut diduduki oleh kekuatan super lainnya di wilayah utama Li Yuan. Namun, mereka adalah yang paling terkenal di antara empat Sengzon. Oleh karena itu, pengetahuan sebagian besar kultifator tentang wilayah utama Li Yuan berhenti di empat benua. Ini adalah Istana Dewa Zhongsu. Istana ini dibangun oleh sebagian besar pasukan di Zhongsu. Di Istana Ilahi ini, ada susunan teleportasi raksasa yang dapat terhubung ke wilayah utama Li Yuan. Untuk membangun susunan teleportasi raksasa seperti itu, Zhongsu menghabiskan banyak uang dan tenaga kerja. Butuh waktu ribuan tahun untuk berhasil membangunnya. Liu Xiaodao menunjuk ke Istana Dewa yang besar di depannya dan memperkenalkan asal-usulnya kepada Zhuawan. Matanya dipenuhi rasa kagum. Zhuawan menatap kuil di depannya dengan keheranan di matanya. Istana Dewa di depannya menempati area yang luas dan terbuat dari batu giyok putih. Penampilan Istana Dewa itu megah dan luar biasa, bahkan lebih megah daripada sebagian besar sekte kekuatan super di Provinsi Tengah. Zhuawan merasa sulit membayangkan bahwa kuil yang begitu besar dan megah dibangun hanya untuk membawa susunan teleportasi. Seberapa rumit dan besarkah susunan teleportasi ini? Saudara Dao Wen, ikuti aku ke kuil. Liu Xiaodao tersenyum saat dia memimpin Zhuawan ke kuil. Ada banyak kultifator di Istana Dewa Benua Tengah. Mereka datang dan pergi tanpa henti. Zhuawan dapat melihat bahwa sebagian besar orang yang masuk dan keluar dari kuil suci Benua Tengah adalah para pedagang yang datang untuk berbisnis di Benua Tengah dan wilayah utama Li Yuan. Melalui perbedaan kedua daerah itu, mereka memperoleh banyak keuntungan dengan cara membeli dan menjual dengan untung. Setelah memasuki Istana Dewa Negara bagian pusat, ada Aula Dalam. Permukaan Aula Bagian Dalam dipenuhi dengan riak-riak Dao Arai yang mempesona. Dia bisa melihat bahwa ada banyak formasi Arai dan batasan yang mengerikan di sekitarnya. Terlebih lagi, formasi susunan dan batasan-batasan ini jauh melampaui levelnya karena dia hanya dapat memahami sebagian kecil saja. Di kedua sisi pintu masuk Aula Dalam, ada dua lelaki tua yang duduk bersilah. Meskipun mata mereka tertutup, aura yang dipancarkan tubuh mereka sangat kuat. Tatapan mata Zuawen berubah dingin. Kedua lelaki tua ini sama-sama berada di tahap awal alam transformasi alam dewa. Mereka adalah orang-orang kuat yang setingkat dengan si Kongkyu. Hanya penjaga gerbang Aula Bagian Dalam saja yang merupakan orang-orang yang sangat kuat. Dapat dilihat betapa pentingnya pasukan provinsi tengah bagi kuil ini. Kalian berdua berencana pergi ke mana? Ketika Zuawen dan Liu Xiaodao tiba di pintu masuk Aula Bagian Dalam, lelaki tua berpakaian hijau di sebelah kiri perlahan membuka matanya dan menatap keduanya dengan acuh-ta'acuh. Dia bertanya dengan tenang. Kami berencana untuk pergi ke benua suci Hong Marsial, kata Liu Xiaodao dengan hormat. 50 ribu kristal kekacauan per orang, kata lelaki tua berpakaian hijau itu dengan acuh-ta'acuh. Liu Xiaodao mengeluarkan cincin roh dan menyerahkannya kepada lelaki tua berpakaian hijau. Lelaki tua berpakaian hijau itu dengan santai mengamatinya dan menemukan bahwa memang ada 100 ribu kristal kekacauan di dalamnya. Ia menyimpannya dengan santai dan menganggup pada keduanya, memberi isyarat agar mereka masuk. Memasuki Aula Dalam, Zuawen menemukan bahwa ruang di dalam Aula Dalam sangat luas. Di bagian paling tengah Aula Dalam, terdapat pola susunan yang sangat rumit. Pola susunan ini berbentuk lingkaran. Areanya begitu luas sehingga hampir menempati dua per tiga dari seluruh Aula Bagian Dalam. Pada saat ini, pola susunan ini memancarkan cahaya redup yang samar. Jika diperhatikan dengan saksama, ada rune halus yang mengambang di dalam cahaya redup tersebut. Saat Zuawen melihat pola susunan ini, wajahnya berubah sedikit, memperlihatkan ekspresi serius. Jika dikatakan bahwa dia hanya dapat memahami sebagian kecil dari susunan di luar Aula Dalam, maka pola susunan teleportasi di dalam Aula Dalam ini, dia sama sekali tidak mengerti. Itu terlalu mendalam. Zuawen mendesah dalam hatinya. Tidak heran susunan teleportasi ini membutuhkan waktu beberapa ribu tahun untuk dibangun. Pola susunan yang rumit seperti itu tentu bukan sesuatu yang bisa disiapkan dalam waktu semalam. Kecuali jika itu adalah seorang ahli Dewa Dao Arai tingkat atas. Namun, negara bagian tengah jelas tidak memiliki ahli Dewa Dao Arai tingkat ini. Saudara Dao Wen, mari kita masuki pola susunan ini. Susunan teleportasi ini akan otomatis aktif dan mengirim kita ke benua Suci Hong Marsial. Selagi Liu Xiaodao berbicara, dia menuntun Zuawen ke pola susunan yang rumit. Benar saja, setelah beberapa saat, pola susunan di sekitarnya memancarkan cahaya putih yang menyala-nyala. Kemudian, pola susunan rumit di bawah kaki mereka tiba-tiba menyala. Krune rumit yang tak terhitung jumlahnya terpisah dari pola susunan dan melayang di udara. Krune rune ini bergabung bersama dan membentuk naga banjir besar yang berenang di udara. Setelah berputar sekali, ia menukik turun secara vertikal dan tenggelam ke tubuh Suawen dan Liu Xiaodao. Suawen hanya merasakan rune yang tak terhitung jumlahnya berkelebat di depan matanya. Kemudian, rune tersebut kabur dan berubah menjadi cahaya putih yang menyala-nyala. Akhirnya, penglihatannya menjadi hitam. Tubuhnya tampak melayang dan tidak ada gravitasi di sekitarnya. Namun, anehnya ia dapat merasakan tubuhnya bergerak cepat. Kecepatannya begitu hebat sehingga meskipun dia mengerahkan segenap tenaganya, dia tidak dapat mengendalikan tubuhnya. Perasaan kehilangan kendali ini sangat mirip dengan susunan teleportasi kecil, tetapi lebih intens dan berlangsung lebih lama. Sekitar satu jam kemudian, Zuawan menemukan bahwa perasaan kehilangan kendali atas tubuhnya berangsur-angsur menghilang, dan kegelapan di depan matanya juga perlahan menghilang. Lalu, kakinya mendarat di tanah yang kokoh, dan ia berdiri kokoh di sebidang tanah yang keras. Ketika dia membuka matanya, dia akhirnya melihat pemandangan di depannya. Yang tampak di depannya adalah bagian dalam aula besar. Area itu tidak besar dan sedikit lebih kecil dari aula bagian dalam aula utama negara bagian pusat. Di luar susunan teleportasi berdiri seorang wanita muda. Dia menatap dingin ke arah Zuawan dan Liu Xiaodao yang berada di dalam susunan teleportasi dan berkata, dari mana kalian berasal? Mengapa Anda datang ke benua suci Hong Marsial? Zuawan terkejut. Apa yang sedang terjadi? Mengapa dia diinterogasi saat dia tiba di benua suci Hong Marsial? Liu Xiaodao memahami dengan jelas peraturan di sini dan dengan cepat berkata sambil tersenyum, kami datang dari negara bagian tengah negara bagian wukang. Kami datang ke sini untuk membawa para junior untuk berpartisipasi dalam ujian masuk Hong Marsial Sengson. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!